In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Asan dalam program belajar Fisika Barang Kak Asan Pada episode sebelumnya Kak Asan telah menjelaskan bagaimana cara pemberian muatan pada listrik Kemudian pada episode kali ini Kak Asan akan menjelaskan materi tentang hukum kolom Apa sih hukum kolom itu? Nah simak penelisannya berikut ini Hukum kolom itu bunyinya seperti ini F sama dengan K kali K1 dikali K2 dibagi R kuadrat Nah gini F itu apa? F itu adalah gaya kolomnya Satuannya Newton Ini Kemudian K itu adalah konstanta Listrik statis Satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat Kemudian K2 adalah Kemuatan listrik Satuannya adalah kolom Kemudian R adalah Jarak Jarak Antara Kedua Kedua Muatan Satuannya adalah meter Seperti ini Nah Untuk hubungan-hubungannya Kalau F dengan Ki ini Berbanding lurus ya F Berbanding Lurus Dengan Muatan WF Itu berbanding Terbalik Terbalik Kuadrat Dengan Jarak Kedua Muatan Jarak Jarak Antara Kedua Muatan Oh iya Nilai K Ini Tadi Ini juga Sudah Ada tetapannya Yaitu Sebesar 9 Dikali 10 Bangkat 9 Hal Hal Newton Meter Kwadrat Per Kolom Kwadrat Ini Kadang-kadang Disoal Tidak Dikasih Tahu Maka Ada-ada Harus Menghafalkan Nilai tetapannya Ini 9 Kali 10 Bangkat 9 Dikasih Saya akan Buatkan Contoh Soalnya Contoh Soal Yang Pertama Ini Ada Gambar Muatan Ini Min Jarak Ini Misalnya Adalah 3 CM Terus Muatan Yang Pertama Ini Ki 1 Sebesar Saya 60 Mikro Kolom Yang Ini Ki Duanya 40 Mikro Kolom Tapi Negatif Nah Gitu Kemudian Ada-ada Dimana Mencari Berapa Besarnya F Nelai Nelai F Atau Gaya Kolom Nelai Terus Kita Masuk Dalam Rumus Nelai F Tadi Adalah K K K K Adalah K K K K K Ini K R K 9 10 9 K K K K K 6 60 sepuluh mikrokolom mikro itu adalah sepuluh pangkat min 6 ya catatan ya mikro ini dibaca mikro gini itu sepuluh pangkat minus 6 jadi ini enam mikrokolom jadi 60 dikali sepuluh pangkat min 6 terus kali kedua gitu yang ini Oh ya ini plus minusnya itu dirumusnya tidak usah dimasukkan langsung ambil angkanya saja ya di 40 mikrokolom 40 kali sepuluh pangkat min 6 ini dibagi R kuadrat R nya berapa ini 3 cm 1 cm yaitu sepuluh pangkat min 2 meter 3 cm tiga kali sepuluh pangkat min 2 kali tiga kali sepuluh pangkat min 2 oke seperti ini nah sekarang kalau jadi kita sore-core dulu seawal ya ini 9 sama 3 dengan 3 ini habis kemudian mana lagi yang angka-angka dulu ini 6 kali 4 6 kali 4 24 terus kali sepuluh pangkat berapa ini nah hitung ya ini 9 tambah satu ini 10 10 kurangi 6 4 4 tambah 1 5 5 5 kurangi 6 5 kurangi 6 5 kurangi 6 min 1 terus dibagi ini 10 pangkat min 4 ya ini kalau naik ke atas jadinya adalah 24 dikali sepuluh pangkat berapa ini min 4 jadi plus 4 ya 4 kurangi 1 3 nah bisa kita tuliskan ini 24 ribu ini boleh buat ribu Newton F nya jadi seperti ini di ketemu ya yang ditanyakan di soal kita diminta untuk menjadi besar gaya kolomnya kita ketemu besar gaya kolomnya 24 ribu ya sudah berarti selesai kita mengerjakannya ya adik-adik ya ada rumusnya ini di aplikasikan ke kalau soal ini nanti nanti datanya di ketemu tinggal dimasukkan aja langsung ketemu yang ditanyakan di soal ya adik-adik sebelumnya kakasan luah dunia mengingatkan adik-adik ya untuk selalu berdoa pada Allah ya berdoa pada Allah agar dimudahkan dalam belajar fisika ya karena kan bahasa fisika apalagi udah menghitung-hitung ini kan banyak yang susah banyak kesulitan nah itu ketika adik-adik mengalami kesulitan adik-adik selalu berdoa pada Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar kemudian dalam mengerjakan soal-soal ujian ini adik-adik ya kemudian adik-adik agar lebih jelasnya silahkan untuk mencatat terlebih dahulu oke demikian adik-adik materi tentang listrik statis ya menghitung gaya kolom insya Allah udah pertemuan yang akan datang keasihannya masih akan menjelaskan materi tentang ini kita akan banyak latihan soal agar adik-adik lebih paham lagi demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh